Nah, ini dia perbedaan antara tombol delete dengan tombol backspace di keyboard, bro Nah, tombol backspace digunakan untuk menghapus text dari kanan ke kiri, bro Sedangkan tombol delete digunakan untuk menghapus text dari kiri ke kanan, bro Nah, jadi tombol backspace letakkan kursor di sebelah kanan, lalu kalian tekan backspace, maka akan menghapus dari kanan ke kiri, bro Nah, sedangkan tombol delete letakkan kursor di sebelah kiri, lalu tekan tombol delete, maka akan menghapus text dari kiri ke kanan, bro Nah, kemudian tombol delete bisa digunakan untuk menghapus sebuah file dan folder Tinggal diklik aja file atau folder yang mau dihapus Lalu tekan tombol delete di keyboard Nah, maka akan terhapus, bro Sedangkan tombol backspace itu tidak bisa digunakan untuk menghapus sebuah file atau folder ya, bro Nah, jadi ketika tombol backspace ditekan pada export Maka bakal balik ke menu sebelumnya, bro Bakal terback ke menu sebelumnya, tuh Nah, jadi bagi kalian yang tahu perbedaan lainnya antara tombol delete dengan tombol backspace Komen di komentar ya, bro Terima kasih telah menonton